Halo teman-teman, balik lagi di channel Dustin sama Andi Hari ini kita akan semai Sorry, bukan semai, tapi hari ini kita bakalan panen wheatgrass Yang sudah saya semai sebanyak 1 kilo benih Nah, ini jadinya seperti ini Ini sudah hari ke-9 Sebenarnya masih bisa ditunggu lagi sampai 2 hari lagi Atau hari ke-11 Tapi karena sudah nggak sabar Dan saya total 1 kilo ada 6 tray seperti ini Jadi nanti tinggal kita panen Dan kita akan lihat seberapa banyak sayur wheatgrass yang akan kita panen Jadi nanti kita bandingin sama benihnya yang 1 kilo Akan menghasilkan berapa banyak sayur wheatgrass atau ruput wheatgrass ini Jadi teman-teman ada patokan untuk semai nantinya Mau dapat berapa banyak harus menyediakan benih berapa banyak Jadi untuk detailnya dan untuk hasil panennya Teman-teman cek di video ini secara detail Enjoy proses Pada video kali ini kita akan mencoba untuk mencari tahu Berapa banyak hasil panen dari 1 kilo benih wheatgrass yang akan kita semai Langkah pertama, sopasti kita rendam dulu Kita akan memakai sistem diungkep dengan kain Jadi ini kita rendam dulu selama kurang lebih 2 jam Lalu kita bilas, bersih, tiriskan Kemudian kita ungkep dengan kain seperti video yang sudah saya pernah upload Semai wheatgrass yang anti gagal itu Itu kita ungkep dengan kain Teman-teman kalau misalnya ada messenger jar atau toples dengan kain streaming itu juga bisa Jadi kita tunggu dia sprout di toples atau di jar Setelah sprout kurang lebih akar keluar cabang 3 baru kita pindahkan ke media tanam, kokopit, atau sekambakar Kalau teman-teman mau tanpa media tanam Otomatis ungkepnya itu atau menunggu sproutnya sudah langsung di wadah semai Tinggal ditutup dengan kanebo basah peras atau ya kain yang cukup basah Detailnya untuk hasilnya berapa banyak yang akan kita dapat nanti Ada di akhir video ini Akan kita timbang Jadi akan kelihatan nanti Seberapa banyak dari 1 kg benih wheatgrass Ini bisa jadi patokan teman-teman Kalau mau semai wheatgrass Langkah selanjutnya setelah rendam Yakni kita ungkep dengan kain Selanjutnya setelah rendam Selanjutnya air Selanjutnya Baik Diratakan dulu Bilas terakhir kali Kita tutup kain seperti ini Kainnya kurang besar ya Yang ini kalau teman-teman punya kain yang bisa ketutup semuanya itu jauh lebih baik Kalau misalnya kainnya tidak ada kita bisa akalin dengan nampannya dua Jadi di atas lagi taruh nampan lainnya Seperti ini Nah ini Tiriskan sedikit Lalu kita taruh di tempat yang sirkulasi udaranya baik Tidak perlu di black out Atau kalau teman-teman mau black out juga boleh Kalau saya cuma ditaruh di Kekas ini lagi seperti ini Nah Ini di set miring Jadi kalau ada air lebih dia akan mengalir sendiri Oke kita tunggu 24 jam kemudian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3.391